kembali lagi bersama saya terima kasih masih tetap mengikuti saya oke disini saya akan menjelaskan beberapa fungsi panel-panel yang ada di Toyota Agya ataupun Daihatsu Aila oke pertama kita ke ini ya, ke depan setir di bawah yang ini di sebelah kiri ini ini menunjukkan RPM itu artinya putaran mesin berapa putaran mesin kita ada di sana angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 jadi satu itu seribu seribu RPM di beberapa RPM kita mesin kita berputar oke nah sekarang lari ke disini disini ini speedometer kecepatan mobil kita apa di angka 20 apa di angka 20 apa di angka 40 apa di angka 60 itu kilometer per jam itu hitungannya kilometer per jam oke nah sekarang kita ke ini ke indikator ke indikator yang ada di sini ini indikator indikator yang paling bawah ada titik garis-garis-garis-garis ini itu menandakan BBM kita bahan bakar kita terus yang di atas itu odometer kilometer berapa kilometer kita sudah berjalan dalam satu bulan atau mobil kita berjalan nah terus yang paling atas itu adalah jam itu jam 16 01 menit oke bersebut kita lanjut dulu kita ke setir di bawah setir nah disini nah ini nah oke sudah agak jelas nah disini ini kalau kita putar ke atas ini poglem lampu yang di bumper itu itu poglem kalau atas itu menyala kalau disini op oke nah kalau yang ini ini menyala ini op ini lampu kotak silau silau sekali nah kalau ini lampu kotak terus kalau putar lagi sekali itu lampu besar ini lampu kotak ini lampu besar nah kalau mati seperti ini oke nyalakan lampu kotak lampu besar ya kalau turun ke bawah kalau ini didorong ke bawah itu lampu yang jarak jauh kalau angkat lampu yang jarak pendek yang biasa kita pakai kalau turun lampu yang jarak jauh kalau ini lampu yang jarak pendek nah angkat sebentar lepas nah itu dim dim ya dim ya nah ini kelihatan nah itu kelihatan oke oke nah terus sekarang ke sini ke bagian kanan nah yang ada tulisan L R mirror ini artinya pengaturan sepion ya ini video saya khususkan buat pemula ya yang baru mempunyai mobil ini hampir sama ya mobil-mobil itu pengaturannya hampir sama seperti ini ya ini untuk Agia dan Aila oke nah sekarang kalau R kita pencet ini kita mengatur sepion yang di sebelah kanan seperti ini upamanya ini kita geser ke kanan kita geser ke kiri naik dan turun oke kita coba oke kita turunkan oke kita naikkan kita atur posisi duduk tempat duduk kita mungkin kalau sepionnya kurang kiri kurang kanan ya bisa diatur di sini itu sebaliknya yang kiri L pencet L ini tengah berarti metral L sama juga kita pencet ke kiri nah seperti itu dia pencet ke kiri ke kanan sampai pas oke kalau sudah kita lagi kembali ke sini di normal sekarang kesetir lagi kita di kita di bawahnya setir ini ada pengaturan weaver ya pengaturan pembersih kaca oke kalau hanya kita dorong ke depan itu membersihkan begitu saja oke kalau kita tarik ke belakang satu kali dia akan bergelak lambat dia ada timer ini untuk hujan kerimis terus kita mau mempercepat tarik lagi ke bawah ke belakang seperti itu ya kita kembalikan itu sudah metral nah sekarang di speedometer ini kenapa dia menyala merah ada yang menyala merah itu berarti handbrake ini berfungsi dia handbrake ada di sini kalau kita lepas turun lepas handbrake mati nah seandainya anda bergerak mobil jalan ya dalam keadaan mengemudi jadi handbrake ini masih nyala ada di situ berarti handbrake belum dilepas ya itu sangat berbahaya nanti kampas rem jadi terbakar kampas gobel habis mobil tidak mau bergerak jadi memaksa dia terus kembali ke sini ini menyalakan AC ini menyalakan pan kecepatan anginnya 1 2 3 4 terus ini apa namanya ini pengaturan dingin kalau segitu mungkin dinginnya kurang kalau segitu mungkin pertama ini menambah ini mengurangi oke sekarang bagaimana caranya membuka kap yang ada di depan disini tempatnya nah ini ditarik di bawah setir ya tarik maka kap yang di depan akan terlepas gas bisa tinggal diangkat yang ini gas pedal gas yang ini pedal rem yang paling kiri itu kopling ini mobil manual ya ini mobil manual aja manual sudah kita kembali ke pintu ya disini ada pengaturan disini apa sih pengaturan ini gitu nah kalau ini kita pencet mirror jendela ini pengaturan jendela ya jendela kiri kanan ini tidak bisa diturunkan itu biasanya kalau ada anak-anak di di belakang ya pencet saja ini dia tidak bisa memainkan pengaturan jendela nah ini pengaturan jendela ini yang depan kanan ini depan kiri ini belakang kiri ini belakang kanan oke kita coba kita pencet turun kita pencet turun mau naikkan ini diangkat diangkat lepas ini jendela sudah naik oke sebentar kita ke belakang ke pintu belakang ada pengaturan nanti ada children lock ada child lock itu mungkin tulisannya disini juga ada pengaturan apa namanya jendela ya naik turun terus disini kita buka dulu ya ini ada pengaturan lock kalau kita tarik ke sini ini tidak bisa pintu ini dibuka dari luar sorry dari dalam tidak bisa dibuka seperti ini misalnya sebentar saya masuk dari sini dari sini tidak bisa dibuka dari sini tidak bisa dibuka bisa dibuka dari luar mana dia tadi nah dari luar bisa dibuka dari dalam tidak bisa dibuka itu fungsinya untuk anak-anak yang super agresif ya biasanya dia bisa buka pintu sendiri kita kembalikan ke normal oke kita sekarang ke bawah di sebelah kanan tempat duduknya sopir di bawah nah disini ada dua dua tempat pengaturan kalau ini mengangkat begasi yang paling belakang kita angkat sampai bunyi yang begasi terus kalau ini membuka tutup bensin ya membuka tutup bensin kalau Anda ingin membeli bensin ini diangkat oke nah ini begasi oke mungkin itu ya yang bisa saya kasih tau ya oke oke saya kira segitu dulu ya penjelasan dari saya buat yang belum subscribe bosku yang cantik yang ganteng tolong di subscribe dulu untuk mendapatkan video-video saya yang berikutnya terima kasih bos sampai ketemu di video yang lain ciao selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati